Sule jenguk artis yang sedang sakit, King Nazar. Beberapa waktu lalu, komedian Sule menyempatkan dirinya berkunjung ke beberapa artis tanah air yang sedang sakit. Sule telah menjenguk Nazar ke depannya, ayah dari Rizky Febian itu berencana mengunjungi Tukul Arwana hingga Ari Lasso. Sule termasuk salah satu rekan yang tergerak hatinya saat mendengar kabar komedian senior Nazar jatuh sakit. Sule mengatakan, keadaan Nazar sebenarnya baik-baik saja. Hanya saja, Nazar masih sering mengeluhkan beberapa bagian tubuh sakit. Sebetulnya biasa aja sih, enggak terlalu gimana-gimana. King Nazar masih ingat orang tapi kakinya sakit, dan itu butuh pengobatan tiap saat, kata Sule saat ditemui wartawan di kawasan Bekasi, Jawa Barat, beberapa waktu yang lalu. Imbau rekan pesohor lain agar beri bantuan. Sule menyebut dirinya juga memberikan sedikit bantuan untuk biaya berobat Nazar. Akan tetapi, Sule mengaku bantuan tersebut akan terasa kurang apabila ia lakukan sendirian. Sule pun meminta pesohor tanah air lainnya agar tergerak hati membantu Nazar. Saya juga bantu, tapi kan semampunya. Saya mengimbau kepada rekan-rekan senior, siapapun. Kalau saya cuma sendirikan kuranglah. Tolong dibantulah. Kita harus mendahului sebelum orang tersebut minta bantuan, ujar Sule. Saya sudah duluan, bantuin, mungkin kurang ya, minta sama teman-teman yang lain. Saya juga membantu juga, banyak yang harus dibantu. Lanjut Sule. Selain Nazar, Sule juga mengunjungi Tukul Arwana. Saat Sule datang, Tukul lalu menggenggam erat tangan Sule dan matanya berkaca-kaca. Saya sudah lihat, Mas Tukul dia berkaca-kaca, dia sedih sekaligus senang. Dia pegang tangan saya erat banget, saya hibur, karena di dalam tidak boleh ada video kan. Saya hibur lalu dia ketawa, tutur Sule. Meski Tukul terlihat amat senang, Sule menyebut rekannya itu belum bisa berkata apa-apa. Iya, hanya dia belum bisa omong, senang, happy. Saya hibur saja terus karena kata dokter juga harus banyak interaktif sama Mas Tukul, ujar Sule. Saya sudah duluan, bantuin, mungkin kurang ya, minta sama teman-teman yang lain. Saya juga membantu juga, banyak yang harus dibantu, lanjut Sule. Namun, Ari Lasso belum bisa ditemui lantaran masih dalam proses kemoterapi. Aku Japri langsung, belum bisa le, belum boleh ditemuin. Nanti, kalau kemunya sudah beres baru boleh, ucap Sule menirukan perkataan Ari Lasso. Sule mengungkapkan rencananya berkolaborasi konten bareng Ari Lasso ketika sudah sembuh. Sule menyebut akan terus mendoakan dan mendukung kesehatan Ari Lasso dan beberapa komedian seniornya yang sakit. Natalie Holzer putus dengan Faris, muncul isu Sule ajak balikan. Diketahui bahwa Faris adalah mantan kekasihnya dulu jauh sebelum mengenal Sule. Natalie Holzer ungkap alasannya memilih untuk mengakhiri hubungan dengan Faris. Sebagai mana diketahui bahwa beberapa waktu lalu Faris sempat memberi cincin kepada Natalie Holzer. Hal ini dinilai warganet sebagai bentuk keseriusan Faris kepada Natalie Holzer begitu juga sebaliknya. Lantas, apa penyebab hubungan Natalie dan sang kakak kelas berkahir di tengah jalan? Janda Sule itu mengaku bahwa ia dan Faris sepakat ingin fokus pada karir. Keduanya merasa tak ada waktu untuk berhubungan apalagi naik ke pelaminan. Itu udah kandas, udah sibuk masing-masing jadinya enggak ketemu? Kata Natalie Holzer, dikutip dari TribunStyle.com, Kamis tanggal 30 Maret tahun 2023. Walau begitu, Natalie mengaku telah berpisah dengan Faris secara baik-baik. Ia merasa waktunya kini lebih banyak digunakan untuk fokus pada pekerjaan dan asam. Jadi kita udah bicara baik-baik dan disitu juga udah bilang, yaudahlah sama-sama aja fokus kerja. Misalkan kita lanjutin, aku lagi bener-bener gencar cari kerjaan sama ngurusin asam jadi belum bisa, bagi fokus ungkap Natalie. Ternyata kandasnya hubungan Natalie dan Faris sudah cukup lama. Meski begitu, Natalie memilih untuk menyembunyikannya dari hadapan publik. Udah lumayan lama, kata Natalie. Saat hadir di acara House of Mama Gigi, Natalie disinggung soal hubungannya dengan Faris yang telah berakhir. Rafi Ahmad pun menyedari bahwa setiap kali ditanya soal Faris, Natalie Holzer tampak malas-malasan. Natalie Holzer dan Faris dicurigai putus, ujar Marcel Widianto yang menjadi co-host. Mendengar gosip tersebut, Rafi Ahmad yang juga co-host di program Sang Istri pun teringat pada gelagat Natalie sebelumnya. Oh Panteis, pantesan ditanyain tadi males-malesan jawabannya. Ujar Rafi Ahmad.